Hai dosis datang Oke teman-teman so ya di video kita kali ini kita main ice TD lagi karena kemarin 2 hari lalu sudah lebih tepatnya ya box yang ketiga Christmas box yang ketiga itu bisa dibuka ya Jadi ya gue pengen buka sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian deh ya gue masih punya sisa satu nih teman-teman Kalian bisa langsung evolve aja nih yang Christmas box 3 ini ya Langsung evolve aja dan kalian akan dapet Madara Omega Rare teman-teman ya B6 Madara atau Legendary Leader teman-teman ya Nah iya ini Madara nih Gue punya 1, 2, 3, 4, 5 Jadi nanti mungkin hari ini gue bakal live streaming ice TD I don't know Kalau kalian mau kalian komen di bawah aja cuy ya Dan mungkin gue akan adain giveaway juga sih buat ini nih Madara sama si siapa namanya tuh Itu guild art banyak banget guild art gua tuh ya Mungkin akan gue giveaway juga ntar teman-teman ya So ya oke kita langsung mulai aja Madara teman-teman ya kalian bisa lihat Dia awal-awalnya damage udah 2000 pak Range nya 45 udah oke lah ya SPA nya 6, which is oke ya gak terlalu jelek banget Oke lah untuk awal-awal tapi kita belum tau kayak gimana Dan by the way gue level 1 ya gue males naikin ya Kalian naikin sendiri lah ya Nanti kalian lihat sendiri damage nya berapa kalau udah max level gitu kan Dan ini gue bawa Sasuke juga sebagai ya pembanding lah paling gak ya kan Mereka kan ya sama-sama uchiha gitu kan Jadi kita pengen lihat apakah dia se-OP si Sasuke Apakah tidak gitu Karena ini unit gratis teman-teman Itungannya unit gratis ya Walaupun kalian mesti dapetin dari B5 sih Karena dia masuknya B5 ya yang Christmas box ketiga itu Jadi kalian mesti pake gemes Kita langsung aja mulai Kita main di ops aja teman-teman ya Karena ya di ops lebih cepet So ya nanti kita ketemu lagi kalau Bulma nya sudah selesai oke Oke teman-teman ya mama Bulma sudah jadi ya Dan ini gue udah taruh juga Sasuke untuk mengamankan dan si Genos Jadi langsung aja Kita taruh si Matara teman-teman ya Gila range apa gede banget pak Kita lihat serangannya kayak gimana Ntar nih gue bikin high dulu deh Gue bikin high biar kita keliatan nih Nyerang kayak gimana ya Oh dia nyerang ke belakang Oke oh api pak oke Gokaku no jutsu ya Dia nyerangnya ke belakang aja Gue bikin kelas aja deh Gue bikin kelas Gue bikin kelas Udah nyerang yang Gokaku kebakar kah? Kagak ya Dia tidak ngeburn teman-teman ya Oke Dia Gokaku tapi dia tidak ngeburn Oke let's go Kita upgrade aja ya teman-teman ya By the way ya sekali lagi ini level 1 Ya bener-bener baru dibuka dari kotak Jadi ya damage nya pasti berbeda nanti Kalau misalkan udah maksimal teman-teman ya Langsung aja upgrade pertama 4500 Dan dia nambah 2400 damage Oh wow alright Ini pasti banyak sih Gila update nya banyak banget Buset Oke update nya banyak banget Iya ini update nya banyak banget sih Oke let's go Update kedua Nambah 10 range lagi Dan nambah 2500 damage coy Harga 5000 ya Alright Bah gila damage nya Gokil Gokil Oke let's go Ini update nya banyak Berapa nih 10 lebih Anjir 11 mungkin Oke update ketiga Nambah damage lagi 2700 Dan harganya 6000 Mahal ya Mahal coy Mahal Udah mahal Anjir Let's go Update keempat Nambah range 15 Anjir range nya gede banget pak Kukil range nya Let's go Nambah 3000 damage Dan 7000 Warga Wih mahal pak Mahal ya Si Madara nih Mahal nih temen-temen Dia belum berubah apa-apa nih Masih Masih go kaki no jutsu juga nih Boom Dan dia gak ngeburn ya Dia tidak ngeburn Kalian bisa lihat Partikel nya gak ada ngeburn Ngeburn Jadi emang damage nya segitu Temen-temen 13.000 GG Gaming sih Oke let's go Update kelima Nambah range lagi Gila range nya gede banget Range nya tidak mengotek ya Tolong ya Nambah 15 range Nambah 3500 damage Tapi harganya 8000 Harganya lumayan mahal Tapi dengan range nya dapet ya Setara sih ya Upgrade nya banyak sekali ya Update ke 6 Nambah damage lagi 3500 Harganya 8500 Oh wow Ini mahal banget pak Mahal eh Mahal banget gila Udah 20.000 nih damage ya temen-temen Ini pelan-pelan naiknya nih Update ke 7 3500 damage Dan 8500 Harganya cuy ya Let's go Ah mulai berubah nih Mulai berubah temen-temen ya Di upgrade ke 8 Anjir dia lebih dari 10 pak Gila berapa ini 15 Upgrade nya banyak banget aja Oke upgrade ke 8 Nambah 30 range ya 30 range Imagine guys 30 range Plus 50.000 damage Plus samurai ground smash Oh wow Dengan harga 100.000 Let's go Jadi kayak gimana tuh Damage nya nambah 50.000 Oh jadi kon EOI pak Oke Jadi kon EOI dan pasti udah punya Iya itu dia Susano dan Pram Kayak gitu ya Disusanoin Dan SP nya tetep 6.4 Gila sih ini Ini pasti GG sih guys Kalau menurut gue ya Ini pasti GG banget nih anjir Oke Kita lanjut lagi Update ke 9 Dengan harga yang sangat muahal Oh my Ini mahal banget sih Update ke 9 Mahal sekali Boon Ya 100.000 Sama juga ya Lalu nambahnya 55.000 damage Let's go 105.000 pak Oh my god Ini mahal banget anjir Harganya udah Harganya udah Udah mau 300.000 pak Gila Ini baru Baru pertengahan ini Belum Udah setengah lebih sih Setengah lebih satu ya Setengah lebih satu Udah 300.000 harganya ya Gokil anjir Oke Oke Kita upgrade ke 10 Dengan harga 110.000 Dan nambah 60.000 damage ya Let's go Oh my lord Mahal sekali anjir Ini akhirnya kayak gimana ya Ini GG sih Pasti sih Cuman mahalnya itu loh Gila Oke Gila Tapi animasinya keren sih Animasinya keren ya Untuk unit gratisan loh ini Sekali lagi unit gratisan ya GG sih Pasti sebenernya gak gratisan banget Kalian mesti dapetin dari Fado ya GG sih Bam Gila Ini udah pasti banget buat Infinite temen-temen ya Pasti Tapi dia gak ada elemental damage coy Gak ada ya Tidak ada elemental damage Seperti Itachi ya Alright Alright Kalau gitu kita langsung aja coy Update ke 11 Harga 115.000 Dan nambah 60.000 damage ya Wow Oke Mahal banget coy Oke Anjir ini mahal banget pak Mahal banget sih ini Ini mahal banget temen-temen ya Tapi damage-nya udah 200.000 pak Wah ya apa-apaan nih Damage udah 200.000 gitu kan XP-6 loh Sama kayak guild art kemarin Anjir guild art kemarin Ope loh Gila sekarang unit gratisan Unit tradingnya Keren-keren guys Anjir Sekarang unit Unitnya udah GG-GG gitu kan Oke let's go Upgrade ke 12 Anjir banyak banget Nambah lagi damage-nya 60.000 Bukan ya nih Iya 60.000 Dan harganya 115.000 coy Alright Damage-nya udah gila banget Dengan harganya udah Harganya udah mau 600.000 Oke Oke Upgrade ke 13 Ya ini 15 upgrade kayaknya nih Upgrade ke 13 Dia nambah 70.000 damage Dan dia Harganya 125.000 ya Makin mahal aja pak Makin mahal ya Gila guys Oke Langsung aja update ke 14 Berarti ya ada 15 upgrade temen-temen ya Update ke 14 Harganya 153.000 Gila mahal banget Imagine the price So expensive Tapi dia ground doang anjir Why Why only ground gitu Why Kenapa dia gak berubah jadi air unit gitu Kenapa gak hybrid gitu loh Damage segini loh Gila Let's go Update ke 14 153.000 Dan nambahnya 90.000 damage Oke Ikuzo Alright Wow 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 Si damage udah wow Ini level 1 loh guys Level 1 Ini kalo levelnya 150 Aduh udah juta pak Damage udah juta ya Baru segini doang nih udah juta nih Belom dikasih buff apa-apa udah juta Anjir Gokil gak sih Gila 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 Oke Update terakhir Dengan harga yang sangat mahal 350.000 Totalnya sejuta sejuta juga sih Tapi masih Masih lebih mahalan Naruto Sama mahalan Si Sasuke berarti ya Full upgrade ya Hampir sejuta dengan damage Udah melebihi Udah melebihi Naruto Anjir Ini pasti gue yakin Oke ini update selanjutnya Update ke 15 Harganya 350.000 Plus 25 range lagi Dan plus 300.000 damage Gokil damage-nya Anjir Gila Plus Samurai Shuriken Explosion Temen-temen ya Tapi karena gue belum punya duit Jadi ya kita masih tunggu duit dulu Karena dia harganya mahal banget 350.000 Oke ya Duitnya udah kumpul Jadi kita langsung aja Kita upgrade ke terakhir Ya 350.000 Let's go Wah Gila deh jadi Jadi circle EOE lagi Dan jadi air Oh my lord Wow Gila Efeknya keren banget Oke ya ini Ini GG sih Ini GG ya Dia ngeburn gak sih Agak Sepertinya gak ngeburn ya Ngeburn gak sih Apakah mungkin ada baru gitu Api biru sekarang Yang gak tau Ada api hitam Api meres Mungkin sekarang api biru kali Luan gak sih Oke ini GG banget sih Ini gue bisa bilang Ini meta ya Karena dia berubah jadi air Pak Akhir-akhir pak Dengan SPA 6 loh Woy Woy gila SPA-nya 6 Anjir apa-apa nih Ya anggaplah SPA-nya hampir 7 gitu kan Range-nya pak 130 Gokil Ini kalo gue kasih dia lagi ya Gue kasih dia lagi Range-nya jadi gokil pak Ya 189 Apa nih Pusat udah sekira Anjir Ini range-nya kira Kalo gak nemu tuh nih Range-nya kira segini guys Gila anjir Oke Wah gila sih Gila sih ini Karat ke persatu Gratis loh anjir Gratis Hey Imagine gratis Oke let's go Kita langsung aja Kita kasihin Mama ngonuin ya Kita coba Dua Let's go Kita liat berapa damage-nya Anjir Dua juta pak Dua juta level satu 2,3 juta loh 2,3 Dia lebih hebat daripada Gildar kemarin ya Dan Gildar kemarin Itu dia cuman air doang Eh dia cuman ground Bukan air ya Ground Ini air unit pak Akhir-akhirnya ya Gila Dengan harga Gak lebih mahal Daripada Sasuke Anjir Sasuke kalo gak salah Sejuta lebih gitu kan Ini cuman Oh my lord Liat harganya pak Teralat Teralat Ternyata si Si Madara Ini dia sejuta pak Sejuta lebih temen-temen ya Dengan harga ya Satu juta Ini anggaplah sejuta Sejuta lebih lah ya Sejuta lebih dikit gitu kan Kalian dapet air unit ya Dengan Circle EOE Segede ini Gila ya Udah kayak Naruto Anjir Air unit Naruto Ini udah Udah ya Ini udah pasti Udah pasti meta sih Kalo gue bilang ya Dia udah menggantikan Udah menggantikan Sasuke sih Menggantikan Sasuke Karena Sasuke kan Con EOE kan Walaupun gue sebenernya Lebih suka Con EOE sih Daripada circle kayak gini ya Cuman ya ini gede sih Ini gede sih Udah kayak AOE Anjir Gila sih Dan range-nya pak Range-nya 140 Anjir Gokil Bagus banget Anjir unit gratis Anjir Jaman sekarang ya Anjir Kemana tuh Luffy Nightmare Luffy Nightmare burik Anjir Tolong di revamp ya Tolong Ini keren sih temen-temen ya Menurut gue ini keren banget sih Kalian masih dapetin sih Ini Gue bakal giveaway Kalian sangat beruntung Karena gue akan giveaway 2 deh Gue giveaway 2 2 Sasuke Eh 2 Sasuke 2 Madara Sama 2 Gildar Nanti ya Nanti malem ya Gue live streaming LFCD oke Kita main Main apa ke Main op ke Atau main trial Bantuin kalian mungkin ya So ya Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Madara Sangat-sangat GG Gitu temen-temen ya Dengan damage-nya yang Ya 2 juta level 1 2,3 Ini kalau Kalau level Level 150 Damage-nya udah pasti 3 juta lebih Mungkin 3,5 Atau mungkin 4 juta Mungkin bisa jadi ya Mungkin bisa sampai segitu sih Gila gokil pak Damage 4 juta Dengan SP 6 wey 6,4 SP Dengan race segini Gila nih This is meta boy This is the new meta ya Karena dia air Tadi gue kira dia gak akan jadi air cuy Gue kira dia bakal ground gitu kan Kalau ground ya Dia bisa bersaing sama Si Naruto lah Bisa bersaing ya Tapi ternyata dia air pak Wow Dan gue gak tau dia ngeburn apa gak Kayaknya sih gak ngeburn ya Ya kayaknya sih gak ngeburn sih Sepertinya tidak ngeburn ya Kalau gue liatnya Tidak ada ngeburn-ngeburnnya sama sekali So ya Ya sudah Oke Thank you Buat kalian semua yang nonton Dari lo sampai akhir Like jangan suka Beal saya kalau gak suka Subscribe jika mau Gak usah sampai berapa Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax